Oke, selamat datang di Violin Room. Ketemu lagi bersama saya, Panji Yudolak Sito. Nah, kali ini saya lagi di Jogja. Dan kali ini saya mau berburu Viola Eropa. Jadi, teman saya tuh dapet Viola Eropa second. Dan mau ditawarin ke saya. Saya akan coba samperin. Nah, sebenarnya dia tinggal di Bali. Cuman, lagi beberapa waktu mungkin liburan ya di Jogja. Nah, ini mumpung deket ya. Tiba-tiba saya jauh ke Bali. Mumpung deket, akhirnya ya saya samperin aja sekalian, sekalian jalan-jalan. Jadi, kita langsung aja lihat barengnya saat ketemu dengan orangnya. Ya, oke. Ini saya sudah sampai di kediaman teman saya. Namanya Sani. Jadi, sebenarnya domisilinya itu Bali, tapi lagi di Jogja. Nah, kita samperin aja violanya kebetulan ada di sini. Oke, akhirnya saya ketemu sama teman saya ini. Nama Agustin Yusani. Sekarang lagi apa? Kegiatan? Sekarang nganggur aja nih. Enggak sih dia. Pak dosen dia, pak dosen ya. Jadi, lagi studi di Jogja ya? Iya, lagi belajar lagi. Nah, kemarin itu saya sempat dihubungi lama sih katanya. Dia dapet Viola Jerman. Ini Jerman. Nah, kira-kira ini Viola ini dapetinnya dari mana sih? Apakah ke Jerman asli atau dari mana? Jadi, itu saya dapet dikasih mertua. Mertua itu punya teman dari Jerman. Nah, tahu kalau saya suka main Viola, terus suka ikut orkest, hajar Viola, dikasih lah ini kayak gif gitu. Jadi, temannya itu ngasih ke mertua saya. Nah, enggak tahu dia dapet dari mana, dikasih. Nih, Sani, buat kamu hadiah gitu. Tak cek, Violanya itu masih kon... Eh, kok kayaknya lumayan ini tak sih. Ternyata Violanya, dia enggak tahu ukurannya kalau buat dewasa itu 4 per 4 kan. Cuma dikasih, yaudah ini dikasih. Eh, ternyata 3 per 4. Coba kalau 4 per 4, mau tak pakai sendiri nih Mas Banji. Karena 3 per 4 ya, penyata ini siapa yang mau, pengen ganti yang 4 per 4 sekalian. Nah, ini bukannya gimana nih? Ini, wah ini jarang nih hardcase yang di Indonesia. Ini tinggal dipencet. Dan ini bukannya agak ribet ya, teman-teman ya. Ini kalau hardcase-hardcase yang dari China itu enggak ada yang model kunciannya kayak gini. Nah, ini kenapa bisa tahu ini dari Jerman asli? Kan bisa juga tempelan kan? Iya, makanya saya curiga kan. Makanya kok cuma dikasih aja nih, jangan-jangan Viola biasa kan. Entah-tah, cek kan. Merknya, Buben Reut ya. Ini yang buat tuh Buben Reut Ano. Walter Mah 1. Terus saya cek di ini, Google kan. Ternyata orangnya masih hidup ini. Oh, si luthiernya? Iya, luthiernya masih hidup. Kebetulan ada emailnya di sana. Nah, saya email kan. Saya foto, saya email. Saya tanya, apakah benar-benar ini Viola, beliau yang buat. Buben Reut ini yang buat kan. Ternyata saya dibalas enggak lama. Dia bilang, iya ini saya yang buat. Saya hafal. Karena dia kan buatnya pakai tangan kan. Iya, iya. Nah, semua piece yang dia buat tuh dia hafal. Nah, terus saya fotoin ininya. Scroll. Apanya? Full body. Full body sama sikernya di dalam itu serinya. Dia hafal. Oh, saya buat tahun sekian nih. Ini memang Viola saya yang saya buat. Tapi bukti email ada ya? Bukti email ada. Nah, nanti kita bisa cantumin ya. Jadi, bukti email sama si luthiernya asli. Terus, bedanya. Nah, kata si luthiernya, itu bedanya Viola Eropa sama saya ini apa sih? Dari segi kayunya, kalau dia enggak bilang detail. Tapi dia bilang, coba kamu lihat karya-karya saya yang di-post di webnya dia kan. Saya cek kan. Nah, ternyata saya tak bandingin kayunya ini, Mas Banji. Jadi, karakter kayunya, seratnya. Terus, dia enggak ada Viola yang sama persis. Walaupun serinya sama, pasti karena kayak ujung-ujungnya ini. Terus, ininya. Dia kan benar-benar pakai tangan. Itu enggak ada yang sama persis. Kalau Viola yang pabrik itu kan persis ya. Pluk. Ininya. Ini kan kanan-kiri beda nih. Oh, iya. Paham-paham. Jadi, gini-gini. Saya pernah dengar ya. Jadi, Viola yang dibuat manual itu kadang ada yang enggak simetris. Nah, justru itu yang ini handmade. Benar-benar handmade. Jadi, kanan-kirinya. Ini kan ujung-ujungnya kita lihat. Terutama yang ini. Dia kan katanya buatnya. Nah, itu benar-benar handmade. Nah, nanti saya fotoin lebih detailnya ya, teman-teman. Ini 3 per 4. Ya, karena memang yang asing enggak tahu ya. Enggak tahu yang asing. 2 per 4. Jadi, ini rencana mau dijual. Terus mau nyari yang 4 per 4 ya. Iya, mau nyari yang 4 per 4. Nah, kalau misalkan kita mau cek ke website-nya ini harganya berapa juga bisa ya. Ada, bisa. Jadi, nanti saya cantumin aja website-nya di sini. Ini tahun 2010 ya. Nah, saya bersyukur yang luthiernya masih hidup sih nih, Mas Pandi. Jadi, kita bisa tanya-tanya. Jadi, teman-teman kalau misalnya masih penasaran, bisa email juga. Ya, benar. Nah, jadi ini saya jamin biola Jerman asli ya. Jerman asli. Kalau, kan ada tuh biola yang Jerman. Tempelan itu ya. Tapi harga sejuta, harga sejuta. Pokoknya dia bilang, kalau harga di bawah, Rinsenya dia kalau untuk yang ini, itu sekitar 30 jutaan kalau di rupiahnya. Itu paling murah. Iya, paling murah. Ini kan ada level student sama profesional ya, Mas. Mas Pandi ya. Student itu sekitar 30 jutaan. Jadi, semakin lama, itu malah semakin mahal. Karena kan dolar pasti naik kan. Iya, benar. Dan kurusnya dolar ini ikutnya. Jadi, kalau misalkan ada biola yang ngeklaim nyari biola Jerman, tapi harga murah kayaknya agak-agak ini ya. Agak dicurigai sih. Kecuali dia memang ini ya, nggak tahu harga. Terus dia biola nemu ya. Wah, sebalik itu ternyata asli. Jarang sih yang ini. Kalau misalkan ya kebanyakan 1 juta, 2 juta baru itu kayaknya nggak mungkin ya. Aduh, nggak mungkin biola Cina aja. Nggak mungkin tuh, Mas Pandi yang bener-bener bagus loh ya. Iya. Paling nggak ya sekitar 5 jutaan ke atas lah. Nah ini, nanti kita coba ya. Cuma kalau pas saya coba, nanti maiknya saya coba biar suara biolanya asli dari yang ditangkep sama handphone ini. Cek suaranya ya. Nah ini kalau saya gesek maksimal power. Jadi biarpun ini 3 berempat. Cuma secara power, ini apa ya, bahkan bisa nandingin 4 berempat. Cuma secarae Terima kasih telah menonton Enak sih Suaranya beda ya Beda sama kayak viola cina Jadi dia tuh apa ya Karakternya beda Lebih keluar Keluar banget Biarpun 3 per 4 Kalau kalian beli viola 3 per 4 Yang cainnya itu Secara volume itu beda Lebih kecil Kalau ini Aurnya gede banget Sebenarnya kalau kalian Biasa pakai 4 per 4 Terus abis itu pakai 3 per 4 Itu agak sedikit kesulitan ya Cuman kalau misalkan yang Udah dewasa Cuman jarinya kecil Atau Kalian punya tinggi badan yang Lebih pendek Itu Viola 3 per 4 Akan Cukup Enak dipakai Dan ini viola sangat Lantang suaranya Secara power Tidak diragukan lagi Kalau mau cek-cek Viola ini Bisa Kalau misalkan Kalian mau Penasaran Nyobain langsung Itu juga bisa Silahkan Langsung chat aja Luar saya Iya mas Maji Kemarin kan Setelah dapet Saya kan ada beberapa Teman-teman lotir Yang Tukang service Dari Jogja ya Saya Tanyain Karena saya sempat ragu kan Jadi sebelum emailnya dibales Lumayan lama sih Saya nunggu seminggu Itu berjubles Saya tanya kan ternyata Dicek Mereka Wah ini Asli nih mas Ini langkah nih Dapet Dari mana Kok bisa Mereka tanya Kok bisa Dari Jerman Kalau dari Jerman Harganya pasti berkali-kali lipat Ternyata mereka bilang Asli Dan Sekitar dua Lutir yang saya cek Mereka bilang Ya ini asli Karakter suaranya beda Jelas-jelas beda Walaupun 3 per 4 Dia bilang Karakter suaranya Gak kalah sama 4 per 4 Buletnya Walaupun 3 per 4 Lebih kecil Tapi Kualitas suaranya Gak kalah Bisa diadu sama yang 4 per 4 Kalau dari player-player Pernah ada yang nyoba Player juga pernah ada yang nyoba Dari Ini Yang ikut Jogja Gara String Orchestra Juga ngecek Main ini Dia seneng Dia bilang Tak beli mas Coba kalau 4 per 4 Pasti udah tak beli Sayangnya 3 per 4 Jadi kalau buat kalian yang Tingginya Berapa itu Berapa ya 160an 150 150 ke bawah lah ya Anak inilah Kalau SMP ya SMP SMA Tapi yang kecil Tempun Yang kecil Sewek-cewek Yang suka Kemarin Kuliah Mahasiswa pun Mahasiswi Dia ada yang pake 3 per 4 Ya itu yang Gak terlalu tinggi Yang jarinya kecil-kecil Cocok sih pake 3 per 4 Jadi ini udah di fitting juga Bridge-nya udah diganti Pake bridge yang Deluxe Over Deluxe Kalian banget cek sendiri Out of Deluxe tuh Kira-kira harganya berapa Terus Untuk senarnya juga Ini udah Senar yang Setara Tonika Jadi udah Paket Komplit lah Paket komplit Siap pakein Nah ini Rencana Biolanya mau dijual Cuman Kira-kira Harganya gimana Langsung jabri aja Langsung jabri aja Nanti kalau mau Misalnya mau cek harga dulu Wah ini Bener gak sih Bisa cek Nanti kita Kasih di link deskripsi Untuk Website-nya Terus Email Baik kok orang yang Buat dia seneng Ya kan Saya bilang gini Di Indonesia tuh banyak Biola palsu Yang ada biola Tapi dikasih Stickernya Biola Eropa Dan itu biola Cina Terus gimana Tanggapannya Nah iya dia Ternyata dia tau Iya saya tau Di Indonesia kayak gini Waduh Terus Makanya saya cek kan Saya kan cerita Di Indonesia tuh kayak gini Apakah ini benar Saya tanya sampe dua kali Beliau jawab Iya Ini buatan saya Jadi Ya mending Ya sebenernya kita gak Gimana-gimana Cuman kalau misalkan Biola Cina Yaudah lah Merak Cina Gak masalah ya Asalkan Asalkan dia benar-benar Bagus Merak Cina pun gak masalah kok Cuman Kalau misalkan kalian Mau benar-benar Nyari biola yang dari Itali, Jerman Kalau yang bagus Ya yang benar-benar Dari Sana Karena banyak juga Terutama kalau Orang yang gak tau ya Oh iya sama satu lagi Mas Panji Ini kan Biola Eropa Jerman ya Langkah gitu kan Nah kalau teman-teman Mau Misalnya mau koleksi Ini Recommended banget sih Misalnya mau Kan semakin lama Harganya semakin mahal nih ya Ya Aduh Gak apa-apa deh buat koleksi Tak jamin ini Asli Websitenya ada Ya bisa ada Emailnya ada Masih hidup Masih hidup Kalau misalnya Aduh Aku mau ini deh Biasanya kan investasi emas ya Nah investasi ini Bisa juga Tapi Kalau kita nyari di google Si foto lutirnya ada ya Terus kenapa gak Dipakai aja Kan masih bisa 3 per 4 Biola 4 per 4 Dan 3 per 4 itu beda Jaraknya itu pendek Jadi Pemain biola 4 per 4 Itu akan kesulitan Ketika main biola yang 3 per 4 Saya tetap bisa main Tapi Gak proper untuk Sebuah konser Atau apa Kalau hanya untuk Di rumah kayak gini Oke Tapi cuman kan Biola sebagus ini Kalau misalkan Hanya dimainkan di rumah Kan sayang Biola ini Itu cocoknya buat Perempuan Biasanya perempuan Kalau misalkan Yang Kan ada tuh perempuan yang Ada ya Itu Cocok pakai 3 per 4 Dan kalau misalkan Kalian nyari biola 3 per 4 Yang bagus Itu agak susah Ya agak susah Susah banget Jadi Rekomen kalau misalkan Kalian mau fokus di biola Atau mau Apa namanya Jadi player biola Yang bener-bener Dan Kalian mempunyai Panjang tangan Yang agak Kurang panjang Seperti 4 per 4 Gini Ya Sokailah 3 per 4 Cuman 3 per 4 Yang Bagus sekalian Gitu Menurut kalian Gimana silahkan tulis aja Di kolom komentar Buat kalian yang Lagi nyari biola 3 per 4 Tapi Mau yang kualitas bagus Dan Dipakai Jangka panjang Aman Dan untuk investasi Juga masuk Saya rasa biola ini Sangat cocok ya Kalau Harga sih ya Inilah Nanti Nomor berapa lah Oke Kira-kira dari Saya seperti itu Dari Sani Gimana kan Oh ini Kalau teman-teman Takut ya Wah ini biola Eropa kan Disana musim dingin ya Iya Di bawah Indonesia Menyesuaikan Suhunya Rusak gak Nah ini udah terbukti Ini 2010 Dibawa ke Indonesia Dengan iklim yang Panas Kadang lembab Sampai sekarang Masih utuh dan aman Gak ada masalah Jadi Kayunya bisa Menyesuaikan Terus Semuanya gak ada yang lapuk Gak ada yang tergores Semuanya aman Masih Kondisi 99% Masih mulus Masih mulus Bahkan kalau Semakin digesekan Semakin jadi Suaranya Main garing Iya Garing Oke 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 Saya rasa itu dulu Video dari Saya dan Sani Dan Petualangan saya Ke Jogja Kali ini Ya Dapat satu Biola Eropa Yang benar-benar Dari Jerman Oke Semoga video ini Bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya See you on the next Video Sub indo by broth3rmax